Intro Hai Teams Jumpa kembali dalam program TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta Ayub Sektyanto Yang terdapat dalam buku Renungan Teams for Christ Dengan judul Gathered and Scattered Berdasarkan dari 1 Thessalonica 1 ayat 8 sampai ke yang 10 Bersama saya Yosafat Ya sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Bapak kami ucap syukur Karena pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama Kembali merenungkan firmanmu ya Bapak Biarlah Engkau juga yang menuntun kami Engkau juga yang menolong kami Dan Engkau juga yang memampukan kami Supaya apa yang kami dengar ini juga Bisa menjadi pedoman dalam hidup kami Ya Bapak kami siap untuk mendengarkan firmanmu Dalam anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Yang menjadi pusat permenungan kita hari ini Terambil dari 1 Thessalonica 1 ayatnya yang ke 8 Saya akan bacakan untuk kita semua Firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja Tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang iman Dua prinsip utama yang selalu menjadi ciri khas dari seluruh gerak gereja adalah Gathered and Scattered Gathered atau berhimpun sekaligus scattered atau tersebar Prinsip gathered terjadi ketika orang-orang percaya dari berbagai penjuru berkumpul Mereka beribadah bersama dalam kasih persaudaraan Saling mendoakan Memuji Tuhan Menerima injil dan diberkati Tuhan Setelah perhimpunan itu selesai Setiap orang percaya kemudian scattered Atau tersebar Tersebar ke berbagai tempat Disanalah di dunia Setiap orang percaya diutus ke dalam kehidupan masing-masing Siap sedia memberitakan kabar sukacita melalui beragam karya hidupnya Berkumpul dan sekaligus tersebar inilah yang menjiwai kehidupan jemaat Tuhan di kota Thessalonica Dari berbagai penjuru kota Thessalonica Mereka menyatukan hati untuk beribadah bersama Perhimpunan ini tidak mudah dilakukan Mengingat tantangan Persekusi Bahkan ania yang harus mereka terima Namun Pergumulan itu tidak membuat iman mereka kendur Roh kudus menolong mereka untuk terus bersekutu Bergembira bersama dalam ibadah sekalipun Menjalani hidup setiap hari yang tidak mudah Selesai berhimpun mereka kembali tersebar dalam kehidupan sehari-hari Disanalah mereka memberitakan injil kepada banyak orang Melalui kesaksian yang disampaikan dari mulut ke mulut Berita tentang bagaimana jemaat Thessalonica tetap percaya kepada Yesus Kristus Sekian tersebar Awalnya ke seluruh penjuru Makedonia dan Akaia Namun setelah itu Berita gembira ini makin tidak terbendung Tersebar sampai kemana-mana Sehingga membuat makin banyak orang percaya kepada Yesus Tins Identitas sebagai murid Kristus Bukan hanya ketika berkumpul bersama dalam ibadah di gedung gereja Pada saat kita tersebar ke berbagai tempat untuk berkarya Disana juga kita diutus Untuk memberitakan injil Melalui kesaksian hidup kita Jadilah gereja dimanapun kita berada Mari kita berdoa Ya Bapak Kami menyadari bahwa Kami Sebagai anakmu Juga rindu Untuk boleh Mempersaksikan kebaikanmu Dan karyamu Dalam kehidupan kami Biarlah ya Bapak Apa yang sudah kami alami Apa yang sudah kami rasakan akan kebaikanmu Itu juga boleh kami Lanjutkan dalam kehidupan kami Boleh kami bagikan dalam kehidupan kami Bersama dengan orang-orang di sekitar kami Biarlah engkau yang terus menolong kami Memantapkan kami Supaya kami boleh menjadi Saksi-saksimu Dimanapun kami berada Ya Bapak terima kasih Atas renunganmu yang boleh mengingatkan kami Inilah ya Bapak Seruan doa kami Yang kami alaskan hanya ke dalam anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Amin Demikian renungan kita Pada hari ini Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan Ke sahabat kita semua Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.